Di luar prediksi, Tunggal Putra Andalan Indonesia Jonathan Christy kecewa berat setelah dirinya harus gugur pada babak pertama kejuaraan dunia BWF 2023. Jonathan Christy tunduk dari wakil Malaysia Lizidia dengan skor 13-21 dan 15-21. Padahal hit-to-hit kedua pemain Jojo unggul 4 kemenangan dibanding Lizidia dengan 3 kali kemenangan. Secara ranking juga cukup jauh, di mana Jojo menempati peringkat 5 dunia sedangkan wakil Malaysia ini berada di peringkat ke-13 dunia. Atas kekalahan yang menimpa Jojo, ia sendiri mengaku sulit mencernak kekalahannya itu. Tentu saya kecewa dengan hasil ini, yang masih ada di kepala itu rasa kecewa. Saya masih susah untuk mencernak kekalahan tadi. Saya salah apa atau kurang apa, rasanya belum bisa dijelaskan kenapa saya kalah dan permainan saya tidak bisa keluar sama sekali. Strategi saya memang enggak pas. Sebaliknya, pola main lawan malah bisa lebih masuk. Saat unggul dalam perolehan angka, saya tidak bisa menjaga keunggulan. Saya malah ikut terbawa ke pola permainan lawan. Dampaknya saya malah banyak mati sendiri dan kehilangan angka. So, dengan demikian, sektor tunggal putra Indonesia hanya menyisakan Ciko Aura Dwiwardoyo. Sangat minim harapan melihat sektor tunggal putra berjaya di ajang ini. Pasti banyak pemain top dunia yang diprediksi lebih mampu menguasai podium. Kecuali, Ciko benar-benar membuat kejutan. Terima kasih telah menonton!